Kitab Hakim-Hakim, Pasal 9 Abi Melech menjadi Raja Abi Melech ialah anak Yerubahal. Ia pergi kepada pamannya yang tinggal di Sihem. Ia berkata kepada pamannya dan kepada semua keluarga ibunya, Tanyalah kepada para pemimpin kota Sihem, Apakah lebih baik bagimu diperintah oleh 70 anak Yerubahal atau hanya oleh satu orang? Ingatlah, bahwa aku adalah keluargamu. Pamannya menanyakan hal itu kepada para pemimpin Sihem dan para pemimpin Sihem memutuskan untuk mengikut Abi Melech. Mereka berkata, Di atas segala-galanya, ia adalah saudara kita. Mereka memberikan 70 keping perak kepada Abi Melech. Uang itu berasal dari kuil Baal Beret. Abi Melech memakai perak itu menjadi upah beberapa orang. Orang-orang itu ialah orang yang tidak berguna dan sembrono. Mereka mengikut Abi Melech kemana saja pun ia pergi. Abi Melech pergi ke rumah ayahnya di Ofra dan membunuh ke 70 saudaranya, anak Yerubahal, sekaligus. Tetapi anak bungsu Yerubahal selamat karena ia bersembunyi dan melarikan diri. Nama anak bungsu itu, Yotam. Kemudian berkumpulah para pemimpin kota Sihem dan semua penghuni rumah di Milo. Mereka berkumpul di samping pohon besar di Sihem dan mengangkat Abi Melech menjadi rajanya. Cerita Yotam Yotam mendengar bahwa para pemimpin kota Sihem telah mengangkat Abi Melech menjadi raja. Ketika dia mendengar hal itu, dia pergi dan berdiri di puncak gunung Gerizim. Dia meneriakan cerita ini kepada rakyat. Dengarkanlah aku, hai para pemimpin Sihem. Kemudian biarlah Allah mendengarkan kamu. Pada suatu hari, pohon-pohon telah memutuskan untuk mengangkat seorang raja memerintah atasnya. Pohon-pohon itu berkata kepada pohon Zaitun, Engkaulah menjadi raja kami. Pohon Zaitun mengatakan, Manusia dan dewa-dewa memuji aku karena minyakku. Apakah aku harus berhenti menghasilkan minyak hanya untuk pergi dan menguasai pohon-pohon lain? Kemudian pohon-pohon itu berkata kepada pohon Ara. Marilah menjadi raja kami. Pohon Ara itu mengatakan, Apakah aku harus berhenti menghasilkan buahku yang baik dan manis hanya untuk pergi dan menguasai pohon-pohon lain? Kemudian pohon-pohon itu berkata kepada pohon Anggur, Marilah menjadi raja kami. Pohon Anggur mengatakan, Anggurku membuat orang dan raja-raja bersuka cita. Apakah aku harus berhenti menghasilkan Anggurku hanya untuk pergi dan menguasai pohon-pohon lain? Akhirnya semua pohon berkata kepada belukar berduri, Marilah menjadi raja kami. Dan belukar berduri berkata kepada pohon-pohon itu, Jika sesungguhnya kamu ingin menjadikan aku rajamu, datanglah dan berteduh di dalam naunganku. Jika tidak, biarlah api keluar dari belukar berduri dan membakar habis pohon-pohon cedar Libanon. Sekarang, jika kamu bertindak dengan penuh kejujuran, bila kamu membuat Abi Melech raja, kamu dapat bersuka cita bersama dia. Dan jika kamu memperlakukan Yerubahal dan keluarganya dengan baik, baiklah. Dan jika kamu menyenangkan hati Yerubahal sebagaimana seharusnya, itu juga baik. Ingatlah yang dilakukan ayahku terhadap kamu. Ayahku telah bertempur buat kamu. Dia mempertaruhkan nyawanya bagimu ketika dia membebaskan kamu dari Midian. Tetapi sekarang kamu melawan keluarga ayahku. Kamu telah membunuh 70 anaknya sekaligus. Kamu membuat Abi Melech anak seorang hamba perempuan menjadi raja atas kota Sihem karena dia saudaramu. Jika kamu bertindak dengan penuh kejujuran terhadap Yerubahal dan keluarganya hari ini, maka aku berharap kamu akan senang dengan Abi Melech selaku rajamu dan dia senang terhadap kamu. Tetapi, hai para pemimpin Sihem dan penghuni rumah Milo, jika kamu tidak berbuat benar, maka aku berharap Abi Melech membinasakan kamu dan dia pun binasa. Sesudah Yotam mengatakan semuanya itu, dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke kota BR. Dia tinggal di tempat itu karena ia takut kepada saudaranya, Abi Melech. Abi Melech bertempur melawan Sihem. Abi Melech memerintah atas orang Israel selama tiga tahun. Abi Melech telah membunuh tujuh puluh anak Yerubahal dan mereka saudaranya sendiri. Para pemimpin Sihem mendukungnya melakukan kejahatan itu. Maka Allah membuat kesusahan antara Abi Melech dan para pemimpin Sihem. Dan para pemimpin Sihem mulai membuat cara untuk menyiksa Abi Melech. Para pemimpin Sihem tidak lagi mengasihi Abi Melech. Mereka menempatkan orang-orang di puncak-puncak gunung untuk menyerang dan merampas setiap orang yang lewat dari sana. Hal itu dilaporkan kepada Abi Melech. Gaal, anak Ebed, dan saudaranya pindah ke Sihem. Para pemimpin Sihem telah memutuskan untuk mempercayai dan mengikut Gaal. Pada suatu hari, orang Sihem pergi ke ladang mengumpulkan buah anggur. Mereka memerasnya membuat anggur. Kemudian mereka mengadakan pesta dalam kuil dewanya. Mereka makan dan minum serta mengatakan hal-hal yang jahat tentang Abi Melech. Kemudian Gaal, anak Ebed, mengatakan Siapakah Abi Melech sehingga kita harus patuh kepadanya? Siapa dia menurut pendapatnya? Bukankah dia anak Yerubahal? Dan dia membuat Zebul perwiranya? Kita tidak harus patuh kepada Abi Melech. Kita harus patuh kepada bangsa kita sendiri, orang-orang Hamor. Hamor adalah ayah Sihem. Jika kamu membuat aku menjadi komandan mereka, aku akan membinasakan Abi Melech. Aku akan mengatakan kepadanya, siapkanlah pasukanmu dan keluarlah berperang. Zebul adalah wali kota Sihem. Dia mendengar kata-kata Gaal, anak Ebed, dan dia sangat marah. Zebul menyuruh para utusan kepada Abi Melech di Arumah. Inilah pesannya. Gaal, anak Ebed, dan saudara-saudaranya telah datang ke Sihem. Mereka membuat kesulitan terhadap engkau. Gaal telah membuat seluruh kota melawan engkau. Jadi, datanglah dengan pasukanmu malam ini dan bersembunyilah di ladang di luar kota. Kemudian pada pagi hari, sesudah matahari terbit, serbulah kota itu. Gaal dan pasukannya akan keluar dari kota menyerang kamu. Apabila mereka keluar untuk menyerang, lakukanlah semampumu terhadap mereka. Abi Melech dengan semua pasukannya bangun pada malam hari dan pergi ke kota. Mereka terbagi atas empat kelompok. Mereka menghadang dekat kota Sihem. Gaal, anak Ebed, keluar dan berdiri di gerbang kota. Ketika Gaal berdiri di sana, Abi Melech dan pasukannya keluar dari tempat persembunyiannya. Gaal melihat tentara itu. Ia berkata kepada Zebul, Lihat, orang banyak turun dari gunung. Zebul mengatakan, Engkau hanya melihat bayangan gunung. Bayangan itu tampaknya seperti orang banyak. Gaal berkata lagi, Lihat, beberapa orang sedang turun dari tempat itu, dari pusat tanah, dan satu kelompok lagi dari pohon peramal. Zebul berkata kepadanya, Mengapa engkau tidak membuah lagi sekarang? Engkau telah mengatakan, Siapakah Abi Melech? Mengapa kami harus patuh kepadanya? Kamu telah mengejek orang-orang itu. Pergilah sekarang dan seranglah mereka. Gaal membawa para pemimpin Sihem keluar menyerang Abi Melech. Abi Melech dan pasukannya mengusir Gaal dan pasukannya. Pasukan Gaal melarikan diri ke gerbang kota Sihem. Banyak pasukan Gaal yang terbunuh sebelum mereka sampai ke pintu gerbang. Kemudian Abi Melech kembali ke kota Aruma. Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya dari Sihem. Hari berikutnya, orang-orang Sihem pergi ke ladang bekerja. Dan hal itu dilaporkan kepada Abi Melech. Jadi, Abi Melech membagi pasukannya dalam tiga kelompok. Dia mau menyerang orang Sihem dengan kejutan. Maka ia menyembunyikan pasukannya di ladang. Ketika dia melihat orang keluar dari kota, dia melompat, lalu menyerang mereka. Abi Melech dan pasukannya berlari ke suatu tempat dekat pintu gerbang kota. Dan dua kelompok lainnya pergi kepada orang-orang yang di ladang dan membunuh mereka. Abi Melech dan pasukannya bertempur melawan kota itu sepanjang hari. Abi Melech dan pasukannya merebut kota dan membunuh orang-orang di dalamnya. Kemudian dia membinasakan kota itu dan menaburinya dengan garam. Ketika orang-orang yang tinggal di menara Sihem mendengar tentang hal itu, mereka berkumpul ke ruangan teraman di dalam kuil Dewa Elbere. Abi Melech mendengar bahwa semua pemimpin menara Sihem telah berkumpul. Jadi, Abi Melech dan pasukannya berangkat ke Gunung Salmon. Dia mengambil sebuah kampak dan memotong beberapa cabang. Dia mengangkatnya di atas bahunya. Kemudian dia berkata kepada pasukannya, Cepatlah, lakukanlah sama seperti yang telah kulakukan. Jadi, semua orang itu memotong cabang-cabang kayu dan mereka mengikut Abi Melech. Mereka menimbun cabang-cabang kayu itu pada tempat yang teraman dalam kuil Dewa Elbere. Mereka memasukkan cabang-cabang itu ke dalam api, lalu membakar orang-orang yang ada di dalam kamar itu. Jadi, matilah kira-kira seribu orang laki-laki dan perempuan yang tinggal dekat menara Sihem. Kematian Abi Melech Kemudian Abi Melech dan pasukannya berangkat ke Tebes. Mereka mengepung dan merebut kota itu. Dan ada juga di kota itu sebuah menara yang kuat. Semua pemimpin dan orang lain, laki-laki dan perempuan dari kota itu, melarikan diri ke menara itu dan menguncinya dari dalam. Kemudian mereka naik ke atap menara itu. Abi Melech dan pasukannya pergi ke menara itu untuk menyerangnya. Abi Melech pergi ke pintu menara. Dia mau membakarnya. Tetapi ketika Abi Melech berdiri di pintu menara, seorang perempuan di atas atap melemparkan sebuah batu kilangan ke kepala Abi Melech dan meremukkan batuk kepalanya. Dengan segera, ia memanggil hambanya yang memikul senjatanya dan berkata kepadanya, Hunuslah pedammu dan bunuhlah aku sehingga orang tidak akan mengatakan seorang perempuan membunuh Abi Melech. Jadi, hambanya menikam Abi Melech dengan pedangnya dan Abi Melech mati. Orang Israel melihat Abi Melech sudah mati, maka kembalilah mereka semuanya. Dengan cara itulah, Allah menghukum Abi Melech karena segala kejahatan yang dibuatnya. Abi Melech berdosa terhadap ayahnya sendiri dengan membunuh 70 saudaranya. Allah juga menghukum semua orang Siham atas segala kejahatannya. Kutukan Yotam anak Yeruba'al tentang mereka menjadi kenyataan. Yotam ialah anak bungsu Yeruba'al. Yeruba'al ialah Gideon.